Halo ko friends, kali ini kita berjumpa dengan soal mengenai bangun datar, di mana pada soal ini terdapat sebuah belah ketupat ABCD. Nah, kita diminta untuk menentukan luasnya. Langkah pertama, kita namai titik tengah dari belah ketupat tersebut dengan O. Maka di sini diketahui nilai DO itu sama dengan nilai OB, yaitu 10 cm. Nah, kemudian diagonal 1 dari belah ketupat itu sama dengan panjang PD. Di mana panjang PD didapatkan dari DO ditambah OB, atau sama dengan 10 ditambah 10, sama dengan 20 cm. Kemudian panjang AO sama dengan panjang OC, yaitu 24 cm. Kemudian diagonal 2 itu sama dengan panjang AC, di mana panjang AC sama dengan panjang AO ditambah panjang OC koference, sama dengan 24 ditambah 24, atau sama dengan 48 cm. Nah, kemudian karena yang diminta adalah luasnya, di mana luas didapatkan dari rumus yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Langsung saja kita masukkan nilai dari diagonal 1 dan 2-nya, sehingga luasnya didapatkan dari setengah dikali 20 dikali 48. Langkah pertama kita kalikan dulu setengah dengan 20, di mana hasilnya adalah 10, maka luasnya didapatkan 10 dikali 48, di mana jika dikalikan hasilnya adalah 480, maka luas dari belah ketupat tersebut adalah 480 cm persegi koference, sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Gimana koference? Mudah bukan? Semangat terus ya belajarnya dan sampai jumpa di soal selanjutnya.